Selamat malam, yang pertama selamat kembali karena dia bisa menang hari ini. Dia main lebih bagus dari kita babak kedua, babak pertama kita main cukup bagus, cukup positif, cukup organized. Pagi-lagi babak kedua, kita mungkin tidak terlalu banyak fokus khusus yang gol pertama dan Bali bisa masuk gol kedua dari individu dari teknik dari pemain Brazil dan gol-gol yang bagus sekali. Sekali lagi, kita harus fokus ke game yang kedepan, masih kita ada dua game sebelum selesai seri kedua dan semoga kita bisa dapat hasil yang bagus untuk doa yang pertandingan. Ya untuk Selamat fans, kita minta maaf sebelumnya karena belum bisa dapat hasil yang maksimal pada malam hari ini, tapi kita akan memperbaiki lagi buat dua pertandingan terakhir, semoga kita meraih hasil yang maksimal. Benar, kita punya boban besar, kita punya boban besar dari semua yang situasi di dalam atau di luar, anak-anak punya boban, itu boban besar. Tapi ini hidup kita, kita sebagai orang profesional, kita harus perbaiki yang itu, yang bisa, yang tidak bisa, itu tergantung dari individu dari orangnya. Karena kita seringkali bicara sama pemain, kita seringkali kasih semangat untuk pemain, kita seringkali support anak-anak, tapi kadang-kadang keputusan ada dari orang yang sendiri. Sekali lagi, semua situasi di dalam atau di luar, pasti efek anak-anak, pasti efek semua kita. Semoga semua yang ini bisa selesai dan kita bisa kembali ke jalan yang normal. Saya setuju, kita cuma ada kalau saya enggak salah empat hari, empat hari atau lima hari dan langsung game. Kita ada berapa pemain sekarang cedera? Saya pikir kondisi dari dua pemain yang koya sama, siapa? Sadam atau masih ada satu lagi yang itu, mungkin kita lihat nanti sebentar. Of course, semoga anak-anak bisa recovering. Kalau enggak, masih kita ada pemain seperti kau, yang pemain muda. Kita kasih kesempatan untuk pemain muda, dan kita lihat-lihat result. Semoga semua bisa lancar normal. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter. Terima kasih sudah menonton.